Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas akhirnya bisa bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Jaitun Panjiku Milang di rumah tahanan Baris Krimpolri, Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023. Sejatinya Anwar Abbas bertemu dengan Panjiku Milang setelah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dijabut pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Namun hal itu tertunda karena harus bersurat terlebih dahulu. Dalam pertemuannya Anwar Abbas mengaku banyak hal dibicarakan dengan tersangka kasus penistaan agama tersebut. Bicara tentang apa? Ya saya bicara tentang usia, umur, kemudian menyangkut hari akhir. Kemudian kita cerita tentang kesehatan masing-masing, kata Anwar kepada wartawan di Baris Krimpolri. Bahkan Anwar mengaku mendapat saran yang menarik dari Panjiku Milang ya ini untuk memakan makanan yang direbus. Salah satu saran beliau yang menarik bagi saya, akan saya apakan tentang menjaga makanan ya? Menjaga makanan supaya saya lebih banyak makan. Makanan yang direbus-rebus. Ungkapnya, Anwar mengaku konflik antara dirinya dengan Panjiku Milang sudah berdamai dan tidak saling bersengketa. Jadi antara kami tidak ada permusuhan ya. Antara saya dengan Pak Hendra tidak ada permusuhan. Antara Pak Panji pun tidak ada ucapnya. Karena kita adalah bersaudara, oleh karena itu kalau ada silang sengketa ya kita selesaikan dengan baik, dengan santai sambil ngomong-ngomong dan tertawa sambungnya. Di sisi lain kuasa hukum Panjiku Milang Hendra Effendi mengatakan, perdamaian ini bisa menjadi suatu terobosan untuk permasalahan ke depannya. Mudah-mudahan dari adanya perdamaian terkait dengan perkara perdata ini. Antara klien kami dengan Buya sebagai wakil ketua MUI. Dan MUI ini ada satu terobosan baru yang ke depan, tuturnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.